Komnas HAM berikan apresiasi kepada debat keempat ini atas komitmen kedua Capres menjaga Pancasila. Namun Komnas HAM juga menilai kedua belum memperlihatkan akar persoalan dalam mewujudkan negara demokrasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berikan catatan hasil debat Capres keempat, bahwa kedua Capres baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto berupaya menjadikan ideologi Pancasila sebagai jalan perjuangan dalam melaksanakan mandat konstitusi dan tujuan bernegara. Dan hal ini diapresiasi oleh Komnas HAM. Menyoal demokrasi, Komnas HAM menilai keduanya belum melihat akar persoalan dalam mewujudkan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia mengenai relasi sipil dan militer. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kedua pasangan calon juga dinilai masih berkutat pada strategi penguatan pertahanan negara untuk melindungi bangsa Indonesia masih sebatas peningkatan anggaran dan perluasan teritori kelembagaan. Komnas HAM juga melihat dalam hubungan internasional, para kandidat belum sepenuhnya mengadopsi konsepsi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang perdamaian dunia. Dan keduanya belum menunjukkan strategi cukup menonjolkan identitas sebagai negara muslim terbesar di dunia untuk melindungi umat Islam di Palestina dan Rohingya. Kuat dan efektif itu menghargai hak asasi manusia. Karena di berbagai tempat bisa saja pemerintahan yang kuat bahkan melakukan tindakan abusif terhadap rakyatnya. Nah yang ketiga terkaitan dengan pertahanan keamanan, sangat sedikit disinggung soal pertahanan. Padahal bicara tentang militer pun di Indonesia dalam Undang-Undang TNI juga diatur mengenai operasi militer selain perang. Itu salah satunya perbantuan terhadap operasi polisi, menjaga, menangani unjuk rasa misalnya. Kemarin sebenarnya ada pertanyaan atau ada perdebatan yang menarik mengenai Rohingya. Nah tidak dijabarkan lebih jelas, selalu misalnya menggunakan ASEAN sulit karena ada keterbatasan soal ASEAN charter ya, piagam ASEAN mengenai non-interference atau yang lain-lain, maka langkah-langkah strategisnya apa? Karena tidak bisa dibiarkan apa yang terjadi di Myanmar sekarang sebetulnya tidak hanya terhadap Rohingya, tapi juga terhadap etnis lain misalnya etnis karen, etnis kacin, dan lain-lain itu. Juga terhadap situasi di Palestina, di Syria, dan lain-lain ya. Arina Nurohma, Trioprasetyo memberitakan dari Jakarta.